Fisikologi kesehatan merupakan ilmu fisikologi yang mempelajari bagaimana faktor atau kesehatan seseorang tersebut. Baiklah, perkenalkan nama saya, Silviana, dengan nomor NVM 2181-01229. Saya dari Universitas Lam Riau akan menjelaskan mengenai fisikologi keperibadian. Baiklah, fisikologi keperibadian adalah ilmu yang mempelajari tentang keperibadian manusia melalui tingkah laku atau sikap keseharian yang menjadi ciri khas tersendiri. Dan ada pun ilmu yang mempelajari cara berpikir berperilaku manusia terhadap situasi konsisten selama masa hidup seseorang individu. Baiklah, ada pun fisikologi keperibadian merupakan salah satu ciri khas yang istimewa dalam kehidupan manusia. Dan ada pun aliran fisikologi keperibadian lahir dari berbagai teori. Kepribadian manusia itu tersendiri. Salah satu yang dikemukakan oleh Gordon Alphard yang menyatakan bahwa keperibadian manusia dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Jomon, Centra, dan Cerdiniel. Baiklah, keperibadian secara umum, kehidupan dari individu secara keseluruhan, dan menunjukkan pada bagaimana individu tampil dan meninggalkan kesan bagi individu-individu lainnya. Dan ada pun sifat-sifat manusia. Manusia semi, hidup seadanya, suka menikmati sesuatu yang indah, suka mencipta, mudah bergaul, manusia yang beragama. Baik, ada pun contoh psikologi keperibadian. Yaitu tidak mudah putus asa, mengucapkan syukur atas segala yang diberikan Tuhan, membantu orang yang membutuhkan, tidak mengambil yang bukan milik orang tersebut. Dan ada pun sifat-sifat gangguan keperibadian. Kepribadian ini dijelaskan sebagai sebuah penyakit mental kronis yang dapat berpengaruh pikiran, perilaku, dan kemampuan interpersonal seseorang tersebut. Jenis-jenis keperibadian ada empat, yaitu keperibadian manusia, yaitu melankolis, pragmatis, dan koleris. Baik, dan ada pun beberapa poin-poin yang terdapat dalam penjelasan. Penyebab yang cikur ialah memiliki pengalaman yang buruk atau dibully, dan terlalu banyak diperkritis cara pandang negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain memenuntut diri sendiri di luar kemampuan. Baik, terima kasih.